Halo guys, kembali lagi di channel saya, channel ASEP IT yang selalu berbagi tentang dunia informasi, ya di sini dunia komputer, dunia jaringan, dunia pemograman, dan harga komputer juga ya. Oke, bagaimana keadaan kalian semua, teman-teman ya, semoga diberikan kesehatan dalam pandemi ini ya, dan selalu dilahirkan rezeki. Oke, di kesempatan video kali ini, saya akan sharing video tutorial tentang bagaimana cara mengganti kabel macbook, ya kabel charger macbook ya di sini ya, kasusnya di sini, jadi si charger ini tidak bisa ngecas ya, kalau saya analisa ini permasalahannya, karena ada di kabelnya ya, bukan di kepala chargernya ya. Nah, untuk menghemat biaya, akhirnya saya kepikiran hanya mengganti kabelnya saja. Ternyata ada, ternyata ada setelah saya cari itu di e-commerce, itu ada yang menjual kabelnya saja. Ini kisaran harganya di bawah 100 ribu guys, jadi sekitar ya 80, ada yang 90, variannya beda-beda lah. Jadi kalian bisa membeli kabel chargernya saja, lalu kalian nanti kita bisa ganti di sini, di ujungnya sini, jadi sudah kayak baru lagi gitu. Kita tidak perlu maha-mahal, karena kan kalau kalian beli chargernya, itu lumayan memakan biaya sekitar 250 ribuan yang original. Tapi dengan kita hanya mengganti kepalanya. Apa, sekabelnya ini, kalian hanya mengeluarkan biaya sekitar 100 ribu lah guys. Ada beberapa alat yang harus kalian siapkan ya. Di sini saya sudah membeli seperti ini, si kabelnya guys. Ini, ya, misalnya harga 80-an sekarang guys. Nah, ini tuh, salah satu kebutuhannya, maksudnya gitu, kalau tidak ada ini, ya kita tidak bisa praktek. Oke, selanjutnya kita siapkan, tools penunjangnya ya. Salah satunya, yang paling sangat penting itu, ini sebuah tang ya. nanti tuh dia buat memecahkan si, sebenarnya tidak pecah sih dia. Cuma karena ini pressannya, si chargernya itu karena ini pressan, jadi kita harus dibuka gitu. Jadi dia tidak ada, chargernya kan tidak ada baut atau apa gitu. Dia memang benar-benar pressan gitu. Jadi, yang tidak ada langkahnya, paling nanti seperti ini. Oke, kedua kalian siapkan juga, lem ya. Ini, ini lem LCD sebenarnya guys. Lalu, fungsinya buat apa nanti? Misalnya nanti, nanti kan ini akan pecah ya guys. Dipaksa kan, dipaksa. Jadi kita, harus lem ulang nih. Apa sih, pelacar jurnya, biar nge-press lagi lah. Oke, ketiga itu. Ketiganya, kalian siapkan, solder guys. Solder ya. Jadi solder ini, nanti kita akan, sedikit, nyolder ya. kenapa kok harus nyolder? Sudah lah. Jadi kan nanti, si kabel ini, kabel yang lama, kita harus lepaskan ya. Di dalam sini, gak banyak, cuma dua, dua-duang negatif, positif-negatif doangnya. Sama timahnya juga guys. Ya keempat ya. Jadi udah sejodoh lah, antara solder sama timah itu. Tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, kalian siapkan gunting juga guys, buat jaga-jaga nanti, buat motong, si kabel ini di dalam. Gunting juga. Yang terakhir mungkin, ini aksesoris guys. Ini namanya kabel protektor. Jadi nanti ke depannya, biar lebih awet lagi, kalian pakai kabel protektor, di kabel charger-nya. Jadi nanti akan seperti ini guys. Ini ada protektor-nya guys. Ada protektor-nya sama ini, di ujung ini ada protektor-nya. Kalian bisa lihat. Sama di ujung sini juga ada protektor. Ini kalau nggak salah, ya sama lah. Kalian bisa cari kabel protektor Macbook ya. Misalnya ada 2 charger-nya. Ini juga kemarin sama nih guys. Rusak juga ya. Nah ini saya benerin ini berhasil gitu. Dan sekarang saya pakai ini. Nah yang kelima mungkin yang terakhir mana ya. Aduh kok ilang ya. Nah ini guys. Ini sebenarnya nih karet gelang. Ya sebenarnya ini nanti karet gelang sebenarnya nggak ada juga masalah. Cuma dia nanti ketika di lem itu kita press dulu. Misalkan, karena kan lem itu, lem binian kan dia butuh waktu buat sampai dia nge-press rapat gitu. Nah kita gelang supaya nggak pecah gitu. Nggak lepas lah gitu ya. Oke. Selanjutnya kita praktek guys. Prakteknya kita, yang paling susah dulu kita buka charger-nya dulu. Cara bukanya seperti ini guys. Jadi yang tools yang pertama kali digunakan, tangan. Siapkan juga charger-nya dulu. Nah, guys. Tahap pertama ini yang harus kita lakukan adalah kita harus memecahkan ini guys. Gimana sih nggak pecah ini? Kita harus membuka ini. Karena ini emang nggak ada bautnya ya. Emang bener-bener pressan. Cara terakhir kita harus seperti ini nih guys. Caranya. Cara paksa jadinya. Nanti kalian tarik. Kita skip videonya ya. Nah guys. Jadi kalau kita pecahkan jadinya seperti ini guys. Pecah ya. Ya ini resikonya sih. Tapi nanti kan sedikit rapi. Kalau kita pakai apa yang tadi saya bilang itu lem LCD. Jadi rapi lagi. Cuma ya namanya kalau udah diganti ya pasti rada kelihatan sih. Nggak kayak baru gitu. Tapi kan sebenarnya inti charger kan ya dia yang penting bisa nge-charge kan. Nah, jadinya tuh seperti ini. Ini tuh tadi paketan saya ngebukanya. Nah, ini kalian ambil dulu. Oke. Ini jadinya seperti ini. Loh guys. Ya. Ini. Nah, sebenarnya kalian nanti Tapan ngebukannya ada disini guys. Bentar ya. Nih. Kalian ngebuk disini guys. Dia ada disini nih guys. Jadi kalian. Makanya tadi saya info kebutuhannya kalian butuh gunting ya. Jadi kalian gunting aja. Ini udah nggak terpakai nih guys. Gunting aja. Nah, jadi ini udah nggak terpakai nih guys. Nah, udah nggak terpakai. Selanjutnya, kita panaskan solder kita ya. Untuk melakukan praktek penyolderan. Nah, guys. Kita lepaskan dulu kabel hitam guys ya. Oke, disini soldernya udah panas. Kita lepaskan kabel hitamnya. Nah, seperti ini guys. Kabel hitamnya lepas. Selanjutnya, kita lepas juga kabel putihnya guys. Ini. Udah lepas guys. Jadi dua-duanya kabelnya udah lepas. Next, kita solder ulang guys. Kita coba. Kita buka guys. Nah, jadi. Kita pasang nih. Kabel yang baru nih guys. Yang rapi. Kita dulu deh ya. Kita panjangin dulu seperti ini. Nah, awas jangan lupa ya. Yang disini hitam, disini putih guys. Kita solder yang warna putih dulu. Putih dia ada di dalam ya. Oke, kita coba solder guys. Yang warna putih ini udah ya. Kalian tinggal panasin aja coba ya. Masih bisa gak ya intimanya. Terima kasih telah menonton 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 buka gitu ini buat sementara aja Oke kita coba ya guys udah gak sabar ya Oh kita pasang dulu kabel protector nah kalau cara masang kabel protector gini guys misalnya disini saya menggunakan warna hijau ini dipasang di ujung kabel sama di ujung chargernya yang ke listrik ya seperti ini biasanya kan kalau kabel sangat sensitif di ujung ini ya ujung sama ujungnya yang satu-satu yang dipastikan kalian pasang dengan baik oke nah jadi seperti ini selanjutnya di ujungnya jadi nanti ini ga mudah putus di ujungnya ya Oh iya saya ada pengalaman disini juga setelah pakai protector bukan putus tapi disini kebakar guys sudah saya ambilkan nih guys kebakar nih sampai kebakar ini nggak kebakar guys ini sampai hitam ya jadi yang sebelumnya saya kejadiannya atau dari mana nih pokoknya intinya kebakar ya sininya jadi yang kalah itu bukan kabelnya tuh nggak masalah kabel disininya ujungnya malah kebakar kalian bisa nah kalian bisa pakai juga di ujungnya nih protector ini nah seperti ini guys jadi ini tidak mudah mudah karena ini kan jadi lentur tuh mudah putus di dalamnya kira-kira hasil akhirnya akan seperti ini guys nih akan seperti ini ya hasil akhirnya jadi selanjutnya kita pasang protector yang ini lumayan runyam kalau misalnya guys ini kabel ini ya kalau protektor ini kalian harus pasang nih di sepanjang kabelnya ini cara pasangnya seperti apa sebentar caranya kalian putuskan dulu ini tuh ada yang jual per meter guys jadi kalian bisa beli per meter saya tuh waktu itu butuh berapa meter murah kok ini pokoknya kalian cari aja kabel protector ya 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 selamat menikmati oke sepertinya seperti ini dulu ya saya nggak bisa panjang-panjang kalian bisa lanjutkan aja kalau udah belinya kita selanjutnya kita coba nih charge ya guys ya kita coba charge guys ya disini harusnya indikatornya nyala guys nah nyala guys Alhamdulillah dininya juga apa di status di status oh sorry ini bukan sponsor guys aduh sorry ini status di atasnya ini guys ya kalian bisa lihat ya oke oke seperti ini nih kalian bisa lihat ya harusnya chargernya masuk indikatornya juga lagi necas warna oranye kalau dia full warnanya hijau oke guys sepertinya cukup video tutorial cara apa mengganti charger macbook yang rusak ya jadi kita tidak perlu aku membeli satu set full lumayan bisa ekonomis ya guys kalian cukup bisa beli kabarnya oke sepertinya video tutorialnya dicukupkan dulu jangan lupa tinggalkan komen yang positif ya kalau ada hal-hal yang ditanyakan jangan lupa juga like komen subreknya guys terima kasih sudah menonton video tutorialnya sampai ketemu lagi